Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman bersama saya di channel will dan plastik ya channel yang membahas seputar plastik aneka plastik jenis plastik perlengkapan hajatan dan juga perlengkapan alat rumah tangga temen-temen Oke teman-teman apa kabar hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya diberikan risiko yang berlimpah dilancarkan segala urusannya temen-temen Oke teman-teman nah hari ini sudah masuk di tahun 2024 ya Nah di tahun 2024 ini Alhamdulillah ya semakin hari semakin bertambah ya omset kita yang penting semangat berdagang teman-teman teman-teman juga yang belum eh bergabung yang baru klik video ini jangan lupa ya subscribe like share video ini ke teman-teman yang lain ya agar semakin bermanfaat video-video yang saya bagikan Oke teman-teman eh di video kali ini ya saya ingin membahas atau menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber yang isi pertanyaannya itu eh beliau itu buka toko temen-temen ya buka toko yang sejenis ya buka toko plastik nah sedangkan di sebelah kanan sebelah kirinya juga itu sudah lama berdiri atau sudah lama buka toko plastik juga itu bagaimana solusinya nah itu beliau tuh tanya kepada saya nah pertanyaannya ini itu sama persis yang saya rasakan ya yang saya rasakan ketika saya itu awal buka toko plastik dan jadi toko plastik yang saya dirikan ini itu buka di tahun 2021 temen-temen 2021 nah sedangkan ketika saya awal buka itu ternyata eh sebelah kanan sebelah kiri itu sudah ngomong nih HP nah ini jadi ketika awal buka itu ternyata sudah ada toko plastik besar ya di sebelah utara terus juga ada di toko-toko kecil ya toko-toko kecil sebelahnya juga udah jualan plastik lah baratnya nah ini saya jawab dengan pengalaman saya temen-temen ya maksudnya saya itu enggak enggak hanya omong-omong doang ya hanya menangar saya tapi real dari kenyataan yang saya alami jadi eh yang saya lakukan mudah-mudahan bisa memotivasi temen-temen ya yang sama-sama buka toko plastik tapi sudah banyak ada saingannya kanan kiri jadi yang pertama itu prinsip orang dagang itu ya jangan sampai mempunyai sifat iri dan dengki temen-temen jadi apapun darang dagangan kalian kalau lokasinya itu berdekatan atau lokasi pasar itu jangan sampai iri dan dengki bebas orang di pasar itu mau jualan yang sama persis bahkan mereknya sama terus harganya sama jangan khawatir temen-temen itu rezeki itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalian mau jualan sama persis kalian mau harga sama persis monggo silahkan jangan takut cuman trik yang saya lakukan yaitu lebih awal buka temen-temen jadi kalau toko kanan kiri itu misalnya buka kalau di pasar ini kan jam tayangnya atau jam bukanya pasar itu jam 3 pagi 3 pagi nanti sampai jam 8 siang itu udah mulai seti jadi kalau misalnya di beberapa toko sebelah saya itu bukanya itu jam-jam setengah 4 saat hampir mau subuh gitu temen-temen saya itu bukanya jam 3 atau setengah tiga temen-temen jadi bukanya lebih awal oh my John jadi bukanya itu lebih awal temen-temen lebih awal dan tutupnya itu kalau bisa lebih lama nah beberapa toko juga itu bukanya itu eh tutupnya itu lama ada ada yang ada dong ya dong HP bagus kok jadi bukanya lebih awal terus tutupnya lebih akhir temen-temen jadi kalau orang sebelah atau toko sebelah itu atau sayangan kita itu bukanya jam jam 3 atau jam setengah 4 nah kita bukanya lebih awal temen-temen setengah 3 atau setengah jarak setengah jam nah kalau tutupnya itu juga lebih akhir temen-temen jadi kalau toko-toko yang berdekatan itu tutupnya jam 10 siang atau jam 9 siang kita tutup jam 11 siang nah karena apa temen-temen jadi ya kita punya trik lah punya trik masing-masingnya itu yang pertama yang kedua temen-temen rajin buka temen-temen rajin buka jangan sering tutup eh karena apa temen-temen resikonya kalau kita misalnya dua hari buka satu hari tutup itu resikonya eh langganan kita kabur temen-temen nah contoh seperti ini temen-temen nah kalau kita jual kresek misalnya kita jual satu kresek ini 14 misalnya ya 14 kita kan tahu temen-temen kita sudah survei di toko yang lain itu harganya misalnya 8000 nah kita kasih harga sama 8000 misalnya terus ternyata eh orang pembeli itu sudah kadung seneng selanjutnya di toko kita sudah langganan lah di setiap hari beli setiap hari beli ternyata kita tuh tutup sering tutup hanya dua hari buka satu hari tutup atau dua hari tutup itu otomatis pembelikan beli ke toko yang lain nah ternyata di toko lain itu harganya diturunkan misalnya 7,5 misalnya eh selisih 500 itu temen-temen ya itu pembeli itu sudah otomatis kabur temen-temen kita nggak mau lagi kita ayo udah nggak mau lagi beliau itu beli diturunkan karena eh sudah eh mendapatkan langganan baru karena apalagi harganya sudah diturunkan itu resikonya kalau kita itu sering tutup temen-temen jadi kalau memang ingin tutup misalnya ada acara misalnya kalau acaranya siang loh jadi pagi kita buka aja temen-temen semampunya lah temen-temen sebisanya buka misalnya kalau bukanya 2-3 jam monggo silahkan yang jelas setiap hari harus buka temen-temen itu agar eh pelanggan tidak kabut itu yang yang kedua temen-temen jangan terang nah yang tidak kalah penting ya ini yang terakhir temen-temen yang terakhir itu eh prinsip berdagang itu kalau bisa jangan takut mentalnya itu jangan down jadi ya usb dihac temen-temen nah jadi kalau misalnya kita sama-sama jual dengan barang yang sama kita jual dengan harga yang sama terus ternyata ada yang komplain oh disana jual segini di toko sana jual segini itu jangan down mentalnya temen-temen eh sepede aja kalau enggak mau beli atau mau beli di toko yang lain ya silahkan kita jual dengan harga segini dengan opah segini temen-temen ya keuntungannya terus juga jangan takut temen-temen jangan takut kalau enggak jangan takut kalau enggak ada yang beli terus tenang yang jelas rezeki itu sudah diatur yang penting kita itu buka yang penting kita buka orang dagang itu yang paling penting buka kalau misalnya enggak buka yang enggak dapat rezeki beda dengan PNS beda dengan seorang pegawai perkantoran kalau beliau itu misalnya enggak hadir tetap mendapatkan bayaran atau tetap mendapatkan gaji tapi kalau orang dagang kalau kita buka ya kita dapat gaji ya saya dapat uang tapi kalau kita tutup ya enggak dapat gitu lah resikonya orang gagal jadi buat temen-temen semangat ya semangat semoga video yang saya bagikan bermotivasi memang kalau ada yang kegeliruan silahkan kalian berkomentar ya semoga semoga kita sama-sama sharing lah semoga bermanfaat temen-temen mungkin itu aja temen-temen ya sharing seputar perplastikan ya dengan jawaban yang saya sampaikan semoga temen-temen yang bertanya di kolom komentar mendapatkan jawabannya temen-temen terima kasih jangan lupa subscribe video eh jangan lupa subscribe channel Luton Plastik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih